Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam kali ini saya mau jelasin tentang gimana cara mengganti nama YouTube kita kemudian gimana juga ganti deskripsi dari YouTube kita dan gimana caranya untuk mengganti foto di apa jenis kota menil apa sih yang di atas tuh sepokoi gue lah langkah pertama adalah masuk masuk ke platform YouTube bukan lewat YouTube studio ya tapi dari YouTube nya login yang pasti kemudian kita klik ditanda ini ini logo dagu2 diklik disini Hai terkato ya tunjuk kok tunjuk ya diklik di situ kemudian masuk ke channel channel ini macam-macam ya metiaka channel terlalu Hai kemudian masuk ke disini disini ada ada pilihan kalau lah video berarti otomatis putih video-video kita yang sudah kita upload bisa juga yang sudah di-publish ataupun pribadi disitu ada semua kulit analis ada laporan dari YouTube kita di sini kita di klik bisa klik di ini untuk mengganti gambar yang di atas masalah foto ke jenis kola lio di klik disini klik aja kita ambil foto otomatis mereka ambil foto sekarang ini settingan pakai HP ya jadi bukan bukan lewat PC ataupun laptop tapi ini pakai HP berarti kita ambil foto di motret langsung dari HP kemudian ketaruh disini atau pilih dari foto Anda kalau foto Anda otomatis ngambilnya adalah dari galeri di HP yang sudah tersedia di HP misal kita udah ngedit kayak di belakang ini yuk dipindah ke HP kemudian dipindah pilih tukang itulah oke nah kalau untuk ganti nama kita klik disini Hai Korea untuk ganti nama kita klik disini disini kalau mau ganti nama ya diganti aja nama ini ditulis ini maksimal 50 kata tuh tinggal nanti klik Oke karena saya nggak mau ganti ya tak patah oke karena nggak ada ganti terus kalau yang di bawah adalah untuk deskripsi dari video kita Hai ini panjang deskripsinya bisa sampai seribu kata ini daku dua banyak yang baca dikira daku-daku ya sebenarnya bacanya dibaca daku-daku kalau udah benar diganti tinggal klik Oke ini batal karena saya nggak nggak ada berubah ternyata gampang banget ya disini bisa di settingan juga jangan tampilkan subscriber saya terus jangan tampilkan playlist yang saya simpan jadi nggak mau ditampilin bisa cukup gampang bukan cukup mudah jadi ini settingan dari HP ya ingat ya dari HP bukan dari laptop ataupun dari PC PC akan sedikit berbeda terima kasih semoga bermanfaat kalau yang kurang paham nanti bisa tulis di kolom komentar kita sharing bareng atau mungkin saya ada yang kurang paham juga kita saling bertanya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh